Selamat siang Terima kasih Pak Andri untuk pertanyaannya Untuk keuntungan neto atas investasi pada saham dan efek ekuitas lain itu mengacu kepada PSAK 65 Dimana kami melakukan mark to market atas investment kita terhadap harga saham Sehingga kalau dilihat memang selama 2021 kenaikan saham-saham yang merupakan portfolio Saratoga Mengalami kenaikan yang sangat signifikan sehingga per tahun 2021 kenaikannya 24 triliun Dan di 2022 sebenarnya tetap bagus karena dari kenaikan yang sudah terjadi di 2021 Saham-saham tersebut masih naik lagi di 2022 namun kenaikannya tidak sebesar di 2021 Sebenarnya seperti itu Pak sehingga kami mencatat kenaikan 3,7 triliun Saya rasa penjelasannya cukup jelasin Terima kasih Ada yang burun bagi Bu? Karena memang kan harga saham Karena kondisi harga saham itu kan Pak kalau kita lihat setiap hari selalu ada pergerakan Sedangkan PSAK 65 mengharuskan kita mencatat harga investasi kami pada harga saham pada saat penutupan tahun Terima kasih Yang terlalu signifikan yang apa? Kalau boleh saya tahu Karena 24 triliun jadi 3 kan Terlalu signifikan Selesaikan Selesaikan Pembelian Pak Masablah sebetulnya tidak sebesar tahun yang sebelumnya Tapi mungkin kalau nanti setelah rapat Pak Mungkin kita bisa memberikan penjelasan yang lebih komplit ya Lebih komplit ya Lebih komplitensi Kalau boleh Ya sebenarnya harusnya yang seperti dijelaskan Pak Michael Selama sebenarnya kenaikan investasi mark-to-market yang positif Secara overall sebenarnya average saham kita naik semua Pak Makanya mark-to-marketnya masih positif Demikian Baik, karena semua pertanyaan telah dijawab Maka saya mengusulkan kepada rakyat untuk Pertama menyetujui dan menerima dengan baik laporan tahunan perseroan untuk tahun buku 2022 Termasuk laporan tugas penawasan Dewan Komisaris Perseroan Dan mengesahkan laporan keuangan konsolidasian perseroan dan entitas anak Untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 Yang telah di audit oleh akuntan publik dari Wijaya SACPA Dari kantor akuntan publik Siddhartha Wijaya dan Rekan